Di PAU khususnya yang pendaftar calon ini sebetulnya yang daftar haji masih terus aja tidak ada kaitan pandemi kalau kita lihat kena di sini ada dana talangan kayaknya dari bank panin itu jadi mungkin masyarakat kalau yang normal pun porsi 25-25 juta kalau ini kan mungkin bisa ada sisim nyicilah kalau bahasanya mungkin tapi baru-baru ini aja sih tapi sebetulnya untuk pendaftaran ya standar aja sih tidak ada penurunan tidak ada kenaikan tidak ada bahkan sekarang daftar tunggu sudah mencapai sekitar 16.000 lebih kebupat kan lupa aku makanya kan tiap tahun itu paling pemberangkatkan sekitar 730 750 dengan petugas-petugas setiap tahunnya berhubungnya situasi seperti ini pandemi 19 ya sekarang para jemaah mungkin tinggal bersabar saja yang menerima takdir lah karena bagaimanapun haji ada tiga prinsip yang pertama hari itu kaitan dengan nasab nisob dan nasib nasab sudah pasti agama Islam sudah mungkin ada kewajiban kalau sudah nasib nisob artinya sudah isi toa sudah mampu baik secara fisik mampu materi yang ketiga adalah nasib sudah melengkapi persahabar semuanya ketika 2020 ya tidak bisa berangkat kenapa pandemi dan sekarang pemerintah terutama kemudian agama mendapat tiga skema Pak rencana tiga skema di masa pandemi yang yang pertama ketika normal ya mungkin berangkat semuanya ketika ada penurunan Corona ya mungkin ada pemberangkatan dibatasi sekitar mungkin 40-50 persen dan yang ketiga kalau situasi seperti ini saja otomatis mungkin dipending lagi untuk haji kayak 2020 makanya banyak para calon jemaah yang bertanya ke saya bagaimana Pak untuk keberangkatan tahun ini kita bisa menjawab sesuai tubuh keputusan pemerintah aja kena haji kita diatur semuanya oleh Kementerian Pusat kita hanya menyampaikan saja itu makanya dengan waktunya sekitar enam bulan lagi sekarang ini ke pemberangkatan haji dan sekarang udah bulan rajad makanya ini kan penerbangan kemarin sudah ada harapan dibuka ya sekarang penerbangan ditutup lagi kan sampai marah makanya kita agak pesimis sedikit ya kemarin udah optimis ya tetapi ya mungkin ada keajaiban ya Allah mungkin kalau sudah kita berangkat tunggu bulan Maret paling akhir kita itu tunggu bulan Maret Pak itu pun waktu mepek sudah tiga bulan lagi tergantung kesiapan pemerintah negara kita dan dikasih peluang oleh Kerajaan Arab Saudi dari Mekahnya kalau itu dibuka sudah beres administrasi sekitar tohokor dan sebagainya kemudian akomodasi ya mungkin diberangkatan tetapi kalau belum siap wala lah kan itu Pak kalau untuk daftar tunggu haji itu berapa tahun sekarang daftar tunggu haji itu sekitar 21-22 tahun gitu tinggal hitung aja populasinya kan sekarang diperhitunglah setahun berangkat cuma 700 lebih dikalikan sekarang itu aja yang 16.000 dikali dikurangnya itu sekitar lah gitu tetapi Insyaallah wacana nih ini baru wacana ketika 2030 Kerajaan Saudi akan membuka keran selebar-lebarnya artinya akan membuka kuota menurut informasi ini juga kita kan belum soher lah kalau sudah dibuka keran itu tidak ada peningkatan kuota otomatis tidak menunggu harus 22 tahun ya sekitar 5 tahun normal kembali artinya kan itu memang perbedaan dulu kalau dulu yang menunggu itu adalah jamaah yang datar kuota sudah ada dibuka kalau sekarang justru jamaah yang banyak kuota terbatas tapi kita spekulasi lagi berarti ini sudah mampu lah artinya mampu di sini antusias untuk melaksanakan ibadah haji itu dia sesuai dengan ajarannya walilahi ala nasih ijul bayi timan sisa to'a ilaih sadina dan dia mungkin kalau sudah ada nilai uangnya lebih hartanya maka dia bertujun-tujun untuk mendapatkan haji walaupun menunggu itu itu ya sekitar 21 tahun hai 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 Terima kasih.